Halo guys, saya hari ini mau sholat maghrib, nemenin suami saya sholat di masjid Erick Thohir. Gitu saya masuk, nganter suami, gak boleh masuk, ada bapak-bapak bilang katanya harus pake jilbab. Yang gak pake jilbab gak boleh sholat disini. Coba bayangin, hanya karena saya gak pake jilbab, terus saya gak boleh masuk ke dalam masjid Atohir. Kalian lihat sendiri, baju saya sangat sopan loh, saya pake tangan panjang, saya pake celana panjang. Iya, saya pake baju sopan banget, cuman saya gak pake kerudung, saya gak boleh sholat disini. Padahal tau sendiri dong Pak Erick Thohir, dia baik banget, dan saya pasti boleh sholat disini sama Pak Erick Thohir. Ini bener-bener keterlaluan ya, orang-orang disini udah jadi kayak polisi di Arab Saudi. Di Arab Saudi aja sekarang udah pada buka pun gak apa-apa. Ya, emang kenapa dengan rambut? Ada yang nganggap aurat, ada yang bukan. Dan itu sah-sah aja. Ini kan Indonesia, kenapa mesti kayak begitu? Anies sekali, istri Pak Erick Thohir aja gak pake jilbab loh. Sampai segitunya ya. Aduh ini memang orang-orang zaman sekarang itu udah bener-bener keterlaluan. Jadi polisi agama gitu buat sesama muslim. Masa saya gak boleh sholat di Masjid Erick Thohir? Keterlaluan banget ya. Aduh aku udah dipiralin nih. Viral hari ini, seorang wanita ditolak masuk Masjid Erick Thohir karena tidak memakai jilbab. Berikut informasi viral terbaru hari ini mengenai seorang wanita yang ditolak masuk Masjid karena tidak memakai jilbab di Masjid Erick Thohir. Beredar sebuah video seorang wanita yang mengeluh di media sosial. Penyebab dari keluhannya adalah dilarangnya ia menggunakan jilbab ketika masuk Masjid. Wanita itu tentunya pergi ke Masjid untuk melaksanakan ibadah rutinnya. Ia pergi ke Masjid menemani suaminya. Namun suatu hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Wanita itu dilarang untuk masuk ke tempat ibadah untuk melaksanakan sholat maghrib. Imbas dari pelarangan itu, si istri curhat di media sosial dengan merilis sebuah video. Ia menulis caption di media sosial, perundungan jilbab di Masjid Erick Thohir. Video tersebut dimulai dengan si istri menjelaskan niatnya untuk pergi ke Masjid bersama suaminya. Ia mengatakan pergi ke Masjid Erick Thohir. Seperti yang diketahui bahwa Masjid Erick Thohir milik dari Erick Thohir. Lokasinya berada di Podomoro Golf View, Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Si istri menggunakan baju yang sangat sopan. Perempuan berkacamata itu mengenakan kemeja putih berlengan panjang dan celana panjang berwarna merah muda. Berdasarkan keterangannya, ada seorang bapak-bapak yang melarangnya untuk masuk masjid. Sudah jelas karena si istri tidak mengenakan jilbab. Si istri tidak senang dan ia merasa sudah memakai pakaian yang sopan tanpa kerudung. Kekecewaannya disampaikannya karena tidak bisa salat. Wanita itu menambahkan bahwa Erick Thohir tidak pernah melarangnya untuk masuk ke masjidnya. Karena menurutnya Erick Thohir tidak melarang siapapun untuk masuk ke masjidnya. Menurutnya, orang-orang yang melarangnya untuk salat di masjid sudah seperti polisi di Arab Saudi. Padahal di Arab Saudi buka jilbab juga tidak masalah. Wanita itu mempertanyakan masalah terbukanya aurat. Menurutnya sah-sah saja karena ia sedang di Indonesia dan bukan di negara lain. Keheranannya bertambah karena ia merasa banyak orang yang sudah menjadi polisi agama untuk sesama agamanya. Wanita itu menambahkan bahwa istri Erick Thohir juga tidak berjilbab. Video ini diupload di akun e-terang garis bawah media dan sudah ditonton sebanyak 1114 kali. Like yang dibubuhkan 80 dan dikomentari 43 kali. Demikian informasi viral mengenai seorang wanita yang dilarang masuk masjid. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk beribadah. Terima kasih telah menonton!